Geram anak buahnya tak sigap menangkap penambang pasir ilegal yang kabur, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto mendamprat Kapolsek Megalu. Kesal karena Kapolsek tak juga gesit mengejar, Kapolres akhirnya berlari dan mengerbek sendiri lokasi penambangan pasir ilegal di desa Megalu. Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto rupanya kesal dengan Kapolsek Megalu karena tak mampu menangkap penambang pasir ilegal yang kabur dalam sebuah penggerbegan dan mengancam mencopot anak buahnya itu. Karena sang Kapolsek tak juga berlari mengajar pelaku, Kapolres Jombang bahkan sampai memukul pundaknya dan memilih untuk mengerbek sendiri lokasi penambangan pasir ilegal di desa Megalu kecamatan Megalu Jombang. Hasilnya dua orang penambang ilegal berhasil ditangkap. Kali ini Kapolsek Megalu yang sebelumnya kena semprot Kapolres yang menggiring sendiri seorang pelaku ke mobil polisi. Sebuah mobil bak terbuka yang kedapatan mengangkut pasir hasil tambang pun diberhentikan. Sayang puluhan penambang lainnya berhasil kabur dengan perahu ponton di tengah sungai berantas yang mereka pakai menambang ke arah kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Polisi terpaksa gigi jari karena tak melengkapi diri dengan perahu karet. Mereka menggunakan peralatan yang menggunakan kapal, sementara peralatan kita tidak ada kapal, kita kesulitan untuk menangkap pelaku. Sementara ini yang kita amankan hanya pemilih kendaraan, kendaraan angkut pasir tersebut. Aktivitas penambangan pasir ilegal di kecamatan Megalu memang sudah banyak dikeluhkan warga karena merusak lingkungan. Kapolres Jombang mengaku geram karena aktivitas ilegal yang sudah lama berlangsung ini terkesan didiamkan saja oleh aparat setempat. Buktar Bagus, MNC Media, Jombang, Jawa Timur